Nah, kalau secara materi itu jujur, memang ya namanya uang itu kan kerugian ya. Tapi bagi saya, kalau materi itu insya Allah kita kerja keras masih bisa dicari lagi. Yang paling-paling menyakitkan moral kalau buat kami ya, kami semua. Karena capeknya itu lho mbak, sampai jam 3 pagi masih chat terus. Dan saya tidak boleh tidur kan, saya harus bangun untuk mengklarifikasi. Bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Karena kalau enggak kan kena, kasihan namanya orang. Tapi dari korbonasi ada yang kena chat itu ada yang kena sampai transfer orang ke si PNIP itu enggak? Ada yang kena gitu ya? Nah, itu nanti di ke polisi ya. Karena itu masuk yang diralah. Tapi dia lho mbak Kudekan akan menggatangnya polisi kembali enggak? Kemarin memang sudah dua kali, yang pertama membuat laporan polisi, kemudian setelah itu kembali lagi untuk BAP. Jadi kami memang menunggu saat ini. Tapi nomor teleponnya sendiri itu enggak bisa lah dengan dua-dua bagaimana, cuma nomor telepon atau satu nomor telepon doang itu? Nomor teleponnya satu, satu itu aja yang menggunakan foto saya. Kemudian ada yang lainnya yang bilang, kak nomor itu juga pakai foto saya. Nah, jadi saya merasa, aduh, ternyata banyak yang disalahgunakan identitasnya. Nah, pencurian identitasnya kejahatan serius. Kalau saya satu tujuannya melapor adalah untuk memberitahu bahwa itu bukan saya. Kenapa? Karena kalau saya mengetahui, tapi saya tidak melakukan apapun, amit-amit nanti ada kejadian yang buruk. Jadi sayanya yang salahkan, loh, kok tahu nggak lapor? Kan jadi saya yang salah, itu sebetulnya satu. Kemudian yang kedua juga menjegah agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau tentang mau ketemu, minta maaf, ya pasti, pasti dimaafkan. Tapi bagi saya, harus minta maaf kepada semua orang yang sudah Anda ganggu hidupnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, guys.